baik untuk soal px sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min x plus 1 dibagi x min 2 ini yang akan saya tunjukkan adalah menggunakan horner ya jadi horner itu nama lainnya adalah skema ya caranya begini untuk polinom ini ya kita urutkan dulu dari yang terbesar pangkatnya terbesar ke yang pangkatnya terkecil kemudian kita perhatikan koefisien-koefisien masing-masing suku kemudian kita tuliskan semua koefisiennya di baris atas disini ini untuk pangkat 3 koefisiennya berarti 1 ini x kuadrat koefisiennya maksud saya koefisiennya 1 juga kemudian min x berarti koefisiennya min 1 kemudian untuk yang 1 ini kita tulis 1 kemudian x min 2 itu artinya x sama dengan 2 dari mana dari sini x min 2 sama dengan 0 maka x sama dengan 2 seperti itu nah x sama dengan 2 maka 2 nya ditulis di pojok sini nah setelah itu perhatikan operasinya perhatikan dengan cek sama nah ini 1 turun ya disini operasinya penjumlahan 1 ditambah 0 disini gak ada dia turun kemudian 1 x 2 disini 2 ya 1 tambah 2 ini dijumlahkan sama dengan 3 kemudian 3 x 2 sama dengan berapa? 6 nah kemudian 1 ya atau min 1 ditambah 6 sama dengan 5 kemudian 5 x 2 ini 5 x 2 sama dengan 10 kemudian 1 tambah 10 sama dengan 11 nah kemudian kalian perhatikan juga ini x pangkat 3 dibagi dengan x artinya koefisien eh koefisien lagi suku suku ini memiliki pangkat 3 kemudian apa namanya pembaginya berderajat atau pangkatnya 1 kalau pangkat 3 dibagi pangkat 1 maka hasilnya berpangkat 2 atau bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c ini hasilnya ada berapa suku? 1, 2, 3 nah berarti 1, 2, 3 ini nah ini 1, 2, 3 ini suku pertama suku-udah suku 3 terus bagaimana penulisannya? nah jadi ini adalah A ini adalah B ini adalah C nah ini apa? ini namanya sisa jadi hasil pembagiannya adalah menurut rumus ini berarti x pangkatnya 2 nah kemudian B nya berapa? 3 3x C nya adalah 5 nah sisanya adalah 11 ini adalah hasilnya ini pembaginya ya kemudian ini adalah sisanya sisanya 11 ya seperti itu selamat menikmati